Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena tidak mungkin transformasi BMN itu tidak didukung oleh Kejaksaan Agung Apalagi dengan konsep daripada program bersih-bersih BMN Nah karena itu kenapa banyak bergulir sekarang program-program pembersihan ada di BMN Yang dibipin langsung oleh Pak Jaksa Agung Seperti yang tadi disampaikan mengenai Jiwasraya dan Asabri Tentu konteks lainnya hari ini Garuda Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi Tetapi yang kita sudah ketahui juga secara data-data valid Memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya Leasingnya itu ada indikasi korupsi Sapu bersih yang akhirnya tidak membuat penyelesaian Garuda secara menyeluruh Saya rasa cukup ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih